Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemerintah, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Berita bahagia untuk para artis dan juga bagi orang terkenal seperti Hotman Paris dan seperti Aldi Tahir Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusan yang memutus sistem pemilu-sistem pemilu terbuka Apakah ini tidak merugikan para kader partai politik yang tiba-tiba dipotong secara nyelonong oleh para artis dan orang terkenal tersebut? Apakah rakyat sudah tidak melihat lagi program partai? Dan apakah partai sudah tidak mementingkan lagi program dan ideologi yang penting mencari suara sebanyak mungkin? Apakah nanti pada saat Parlemen Indonesia berangkat ke luar negeri membahas ekonomi dunia Indonesia Parlemennya diwakili oleh Aldi Tahir Apakah berlaku seperti apa kata ketua Parlemen di Amerika? Jangan salahkan para anggota partai politik yang kau pilih jadi legislatif Tapi kamu lah yang bodoh rakyat, kenapa kau pilih mereka? Inilah Hot Room, politik praktis caleg artis Tahapan pemilu 2024, satu persatu telah terlewati Salah satunya, proses pendaftaran bacalak DPR RI yang telah ditutup pada 14 Mei lalu Seperti mengulang, jelang pesta demokrasi sebelumnya Parpol beramai-ramai menggait selebritas tanah air Untuk menjadi salah satu strategi andalannya Bagaimana tidak, mereka dapat dengan mudah Mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas Parpol Tanpa harus menggocek kantong dengan harga yang besar Memang sih, hak untuk memilih dan dipilih Merupakan hak demokrasi setiap warga negara Namun, untuk menjadi wakil rakyat Strategi ini dianggap lebih mengandalkan ketenaran belaka Ketimbang kapabilitas para caleg Terutama ketika mayoritas selebritas tersebut lolos menjadi caleg secara instan Tanpa melalui tahapan kadrisasi Dengan keadaan seperti ini Apakah kita masih bisa berharap Mendapatkan wakil rakyat yang kredibel Dan dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat? Sebelum kita mulai acara ini Hotman tidak bisa bekerja tanpa kopi Kesayangan Hotman, white kopi, kopi luak Kopi terbaik di dunia Aldi Tahir Aldi Tahir Buat dulu nyanyian kamu Menyongsong Menyongsong kemenangan di putusan MK ini Buat dulu nyanyian kamu Dan doa kamu agak terpilih sebagai caleg Siap, silahkan Siap, siap Ayo handaku The hotman president The hotman president President girl on the last I love you Bang hotman Hotman 9-1-1 Everybody sing it! I love you Bang hotman I love you Mr. Hotman Paris I love you Bang hotman I love you Bang hotman Cukup bos Cukup bos Oke Sekarang Kamu akan Kamu Kamu akan maju terus Sebagai caleg Mbak Caleg nanti Yakin kamu mampu Gak usah pilih Aldi Tahir Gak usah pilih Aldi Tahir Baca Al-Quran aja Gak usah pilih saya Yang menang insya Allah Bang Dedy Yusuf Bagi Oktara Yang insya Allah Semua menang Giring menang Aldi Tahir Gak usah pilih Aldi Tahir Gak usah pilih Aldi Tahir Kamu akan tetap maju terus Kamu akan maju terus Pak 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 Tanya aja Pak Aritan Saya juga bingung Saya baca Kuran aja Kamu senang gak Bahwa MK Mahkamah Konstitusi Sudah mengatakan Bahwa pemilu terbuka Jadi Artis seperti kamu Bisa masuk Bang Semua itu Kaudarullah Bang Ya Kau ditanya senang Senang nanti Kau udah di surga Kau di dunia Antara senang Dan gak senang Jadi Bismillah Saya itu cuma Pengen baca Al-Quran Di Senayan Ya Supaya Mbak Puan ngelihat Pak 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 Cung Nelihat Pak 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 Sud melihat Insya Allah nanti Barang-barang kita baca Al-Quran Yuk kita baca Al-Fatihah bareng Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Oke Nanti jangan pergi dulu ya Bayu Gimana dengan putusan MK ini Setuju Anda yakin Sudah bisa lolos nanti Jadi Angkota DPRD DKI Harapannya begitu Bang Tapi memang dari pertama Nggak setuju Kalau memang itu Dilakukan tertutup Begitu Tapi dengan putusan Alhamdulillah Berarti Ya semangat Dulu saya jawab Kuliah awal-awal Ikut demo Reformasi 98 Jadi begitu diputuskan terbuka Artinya Ya terus melanjutkan Jadi jalan terbuka ya Betul Lula Kamal Anda yakin Para artis ini Mampu Menjadi Wakil rakyat Tanpa background Pengetahuan dan pengalaman Jangan salah dong Bang Sebetulnya Artis itu juga punya pendidikan Artis itu pasti punya benang merah Waktu dia mau jalan Misalkan ke DPR RI Atau DPRD Sebetulnya Kalau orang melihat saya Sebagai artis Boleh aja Bang Kenapa tidak gitu ya Tapi saya juga sekolah Dan saya juga Hampir 30 tahun Saya bergerak Di bidang kesehatan masyarakat Jadi saya gak main-main Artisnya malah kurang dari itu Oke Jadi Anda mudah-mudahan Nanti ditebalkan di posisi yang tepat Begitu Amin Kalau Pak Dede Yusuf Artis yang sudah sukses Selama ini menjadi Wakil rakyat Gimana Apa pengalaman Anda Sebagai artis Memang berperan gak kalian itu Ya Alhamdulillah Bang Kalau dibilang berperan Itu kan kembali kepada orangnya ya Ya Jadi kalau kita berbicara Dari 550 anggota DPR saja Ya Pasti punya perannya masing-masing Hampir 10% dari selebriti Betul Ya Paling tidak Mereka ditempatkan pada Posisi-posisi Yang sesuai bidangnya Saya ingin mengapresiasi MK ya Saya harus menyampaikan Terima kasih Karena ternyata Hasil keputusannya adalah terbuka Ya Dan kita-kita disini Bukan hanya artis Saya pun yang sudah 20 tahun Di politik Bisa bertanding kembali Kalau tidak Kita gak jelas nasibnya Bagus Ibu Titi gimana tanggapan Ibu terhadap putusan MK tersebut Kalau bagi saya pribadi ya Tidak mengejutkan Karena mengikuti persidangan secara intens Membaca fakta-fakta persidangan Konstruksi konstitusi dan original intent Tapi ini mengakhiri spekulasi dan kontroversi Jadi kabar baiknya adalah Kepastian hukum itu akhirnya tiba Karena kita terlalu banyak dikecoh Oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Jadi yang harus diluruskan Mahkamah konstitusi itu bukan bilang bahwa Satu-satunya sistem yang konstitusional itu Proporsional terbuka Tidak Tapi dia bilang bahwa Sistem pemilu itu tidak diatur Di dalam undang-undang dasar Apapun pilihan sistem Ada kelebihan Ada kekurangannya Itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang Apa yang diatur di undang-undang pemilu itu Tidak bertentangan dengan konstitusi Dan itu terbuka Dan yang diatur di undang-undang pemilu kita Sistem proporsional terbuka Begitu Jadi dia meneguhkan yang sudah dipilih Pembentuk undang-undang Sehingga 2024 tidak ada lagi debat Yang berlaku itu adalah proporsional terbuka Siapa yang dirugikan dengan Dengan ditolaknya Sistem tertutup ini Jadi kalau bicara siapa yang dirugikan Saya kira Kalau ada orang punya banyak uang Lalu dia ingin mengendalikan partai Ya lebih gampang Karena dengan uangnya sendiri Dia bisa memenangkan suara dan kursi Tetapi dengan proporsional terbuka Semua caleg punya peluang Bisa turun ke dapil Memenangkan hati rakyat Dan potensi Satu harus menangin partai Setelah itu memenangkan kursinya sendiri Pak Henry Satrio Dengan sistem terbuka ini Maka ada kemungkinan nanti Calon legisil aget kita Seperti Aldi Tahir Tangkapan Anda gimana? Ya kalau memang rakyat memilih Aldi Tahir Kita mau bilang apa? Karena memang terbuka itu Mempersilahkan Semua orang Untuk bisa dipilih Semua caleg bisa dipilih Tapi dari segi Dari segi pengharapan Jangan kemudian kita Mempermasalahkan kualitas di awal Karena menurut saya Bang Dede Yusuf misalnya Kualitasnya sudah terlihat Jadi Kalaupun ada yang tidak bisa masuk ke Senayan Itu artis gak sedikit loh bang yang gagal Jadi artinya Rakyat Indonesia juga sudah paham Siapa yang harus dipilih Tapi kalau kemudian kita meragukan Kualitas artis di awal Ya jangan Jadi jawab singkat Jadi Anda tidak meragukan Kalau nanti Aldi Tahir duduk di DPR Saya tidak meragukan Oke kita istirahat dulu Setelah yang berikut ini Tunggu lagi Aldi Tahir ya